benar sesuai dengan petunjuk Rasul aku telah berwudu kebenarnya Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala asyafil anbiya wal muhsariin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in pertama kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan makhluk luang sehingga sampai saat ini kita dapat menyimak kajian-kajian Islam dan insya Allah kedepannya nanti kita juga akan menyimak kajian dari Ustaz kita, Ustaz Ariful Bahri M.A beliau adalah pengajar Nabawi sekarang dan sekarang menjalani doktoral jurusan akidah di Universitas Islam Medina dan Alhamdulillah tanpa perbanyak waktu kita sahabat terlebih dahulu Ustaz kita Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh iya bagaimana kabarnya Ustaz Alhamdulillah Baratullahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya insya Allah selama 30 menit ke depan Ustaz kita akan menyampaikan hal seputar bulan Zulhijjah judul kita adalah mulia di bulan Zulhijjah kita akan menyaksikan nanti pemaparan dari beliau seputar bulan-bulan Zulhijjah ini apa saja kemuliaan bulan Zulhijjah dan pemirsa sekalian dimanapun anda berada baik pemirsa yang sedang mendengarkan di channel kami Al-Turpatu Najiyah ataupun channel-channel yang merilai kajian ini kami sangat berterima kasih atas perhatian antun semua dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita semua dapat mengambil manfaat dari kajian kita kali ini tanpa memperpanjang pertimah langsung saja kita dengarkan kajian dari Ustaz kita Ustaz Al-Turbahari M.A. dengan judul mulia di bulan Zulhijjah kepada Ustaz kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin amma ba'du Ikhwatul Islam saudara kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua dan semoga karunia dan taufik Allah SWT senantiasa mengiringi kehidupan kita sampai Allah SWT mewafatkan kita kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala alih Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala alih Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim wa ala alih Ibrahim innaka hamidun majidun saudara kaum muslimin kaum muslimat a'azani allahu wa iya'kum alhamdulillah Allah SWT kembali mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini semoga pertemuan kita ini adalah dalam rangka mempelajari agama Allah SWT dan tujuan daripada kita mempelajari agama Allah SWT tersebut adalah bagaimana kita berupaya dan berusaha untuk bisa mengamalkannya karena dengan amallah kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT dan juga dengan amal kita akan dimuliakan oleh Allah SWT dan juga dengan amal kita bisa menggapai surga Allah SWT dan semuanya tidak terlepas dari taufik dan karunia dari Allah SWT kita mengetahui sekarang kita berada di bulan yang mulia yang kita kenal dengan bulan Dhul Hijjah yang mana bulan Dhul Hijjah merupakan diantara bulan-bulan haram karena bulan haram itu ada tiga bulan yang berurutan yaitu bulan Dhul Qa'dah yang sudah kita lewati kemudian bulan Dhul Hijjah yang mana kita berada di sana sekarang kemudian bulan Muharram dan selanjutnya adalah bulan Rajab empat bulan ini disebutkan oleh Allah SWT dengan Ashkurul Hurum iaitu bulan-bulan yang diharamkan dan memang bulan-bulan haram ini memang sejak terdahulu atau zaman dahulu sudah diharamkan oleh Allah SWT yang mana tidak boleh kita melakukan dan diantara salah satu yang harus kita lakukan adalah mengagungkan syiar-syiar Allah SWT sebelumnya ikhwatal Islam rahimani warahimakumullah kita pasti mengenang dan pernah melihat atau mendengar kisah tentang Nabi Musa AS ketika Nabi Musa AS dia diselamatkan oleh Allah SWT bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya sehingga sampailah Nabi Musa bersama kaumnya di sebuah tempat nah ketika Nabi Musa sampai di tempat tersebut maka Allah SWT memanggil Nabi Musa AS Allah SWT menyebutkan kami memberikan janji atau kami berjanji bersama Nabi Musa AS selama 30 malam kata Allah SWT kemudian Allah SWT melanjutkan kemudian kami sempurnakan dengan 10 yang mana perjanjian pertama antara Allah dengan Nabi Musa AS yang kita kenal perjanjian tersebut adalah di sebuah bukit tur yang diabadikan oleh Allah SWT di demil Al-Quran kemudian ditambah lagi oleh Allah SWT 10 kami tambah 10 nah sebahagian para ulama ikhwatal Islam rahimani warahimakumullah 10 inilah ketika Allah SWT menambah 10 untuk Bani Israel dan untuk Nabi Musa AS maka Allah pun menguntukkan ada 10 bilangan 10 yang mana apabila seseorang beribadah dan melakukan kebaikan di sana Allah SWT akan melipat dandakan sebahagian para ulama menyebutkan itu adalah 10 Zul Hijjah atau 10 di awal bulan Zul Hijjah karena 10 ini di dalam agama Islam ada 3 yang pertama adalah 10 di awal Zul Hijjah kemudian yang kedua adalah 10 terakhir di bulan Ramadhan dan yang ketiga adalah 10 di awal bulan Muharram Allah SWT berikan kepada kita ketiga-tiganya ini yang mana apabila seorang hamba beribadah kepada Allah SWT baik 10 terakhir bulan Ramadhan atau 10 di awal bulan Zul Hijjah atau 10 di awal bulan Muharram maka Allah menyediakan di sana pahala yang berlipat ganda dan ini merupakan di antara rahmat dan karunia Allah SWT bagi kita sebagai seorang hamba untuk memfaatkannya agar kita mendapatkan derajat yang mulia karena sebuah kemuliaan terutama di bulan yang mulia tidaklah bisa kita mendapatkan keutamaan tersebut kecuali dengan amalan ketika kita berada di bulan Zul Hijjah dan kita ingin mulia di bulan Zul Hijjah tidak bisa yang kita lakukan kecuali dengan beramal bagaimana kita beramal sehingga Allah SWT melalui san nabi kita yang mulia s.a.w. menyebutkan tidak adalah hari-hari yang mana amalan amalan salih lebih dicintai oleh Allah SWT kecuali 10 di awal bulan Zul Hijjah dan ini merupakan keutamaan bulan Zul Hijjah atau 10 di awal bulan Zul Hijjah bahkan Allah SWT juga menyebutkan wal fajar demi waktu fajar disebutkan oleh para ulama wal fajar itu fajarnya tanggal 10 Zul Hijjah dimana kita melakukan hari raya terbesar bahkan disebut dengan hajjun akbar atau hari raya besar karena disini kaum muslimin melakukan kegiatan yang sangat banyak baik mereka yang tidak ikut melakukan ibadah haji atau mereka yang melaksanakan ibadah haji sehingga disebut dengan hajjun akbar dan Allah SWT bersumpah wal fajar iaitu demi waktu fajar fajar kapan itu fajar secara khusus pada tanggal 10 Zul Hijjah tersebut kemudian 10-10 yang mana iaitu 10 di awal bulan Zul Hijjah ini oleh karenanya ikhwatal Islam rahimani warahimakumullah merupakan kebahagiaan yang sangat besar ketika Allah SWT masih memberikan kepada kita kesempatan kemudian juga Allah SWT memberikan kepada kita kesihatan karena dua nikmat inilah dengan dua nikmat ini kita senantiasa bisa beribadah dan beribadah kepada Allah SWT dan diantara salah satunya adalah beribadah di bulan di awal-awal bulan Zul Hijjah kemudian ikhwatal Islam rahimani warahimakumullah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan apa rahasia dan kenapa bulan Zul Hijjah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa tanggal 1 sampai tanggal 10 Zul Hijjah adalah hari-hari yang terindah yang pernah ada di dalam tahun tersebut setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 Zul Hijjah merupakan hari-hari yang terindah dan kemarin telah kita menjelaskan bahwa hari ini tanggal 1 sampai tanggal 10 Zul Hijjah dia menjadi mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya karena disana terkumpul Rukun Islam disana terkumpul Rukun Islam yang lima yang ini tidaklah didapatkan kecuali di bulan Zul Hijjah dan di awal bulan Zul Hijjah sehingga tanggal 1 sampai tanggal 10 Zul Hijjah merupakan hari yang termulia yang pernah ada bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi s.a.w. menyebutkan tidak ada suatu amalan kebaikan dan tidak ada yang paling baik diantara amalan yang baik kecuali Rukun Islam al-amalus salih amalan-amalan yang salih yang paling salih yang paling bagus yang paling indah adalah Rukun Islam yang dikerjakan seorang hamba bukankah ketika salah seorang badwi datang kepada Nabi s.a.w. kemudian dia bertanya kepada Nabi s.a.w. ajarkan kepadaku tentang ibadah salat ajarkan kepadaku tentang Islam kata badwi tersebut kepada baginda yang mulia kemudian Nabi s.a.w. s.a.w. menyebutkan antasyhada illa ilaha illallah wa'anna muhammadan rasulullah iaitu ketika engkau bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah s.w.t kemudian kemudian Nabi s.a.w. menyebutkan dan Nabi hanya menyebutkan Rukun Islam sahaja tanpa disebutkan yang lainnya maksudnya ketika Nabi menyebutkan ibadah salat Nabi tidak menyebutkan ibadah salat sunat ketika Nabi s.a.w. menyebutkan puasa Nabi tidak menyebutkan ibadah puasa sunat kemudian ketika badwi ini mendengar Nabi s.a.w. menyebutkan yang demikian maka badwi ini pergi meninggalkan Nabi s.a.w. sambil mengucapkan wa Allah la azidu ala dhalik demi Allah saya tidak akan menambah sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi s.a.w. maksudnya ini yang akan senantiasa aku lakukan yaitu Rukun Islam yang tadi disebutkan baginda yang mulia s.a.w. kemudian Nabi pun mendengarkan laki-laki tersebut mengucapkan demi Allah saya tidak akan menambahnya maka Rasulullah s.a.w. menimpali perkataan tersebut yang mana dinukilkan kepada kita semua dan ini merupakan kabar gembira bagi kita semua aflahain sadapa kalau seandainya dia betul-betul jujur di dalam apa yang dia katakan maka dia termasuk orang-orang yang beruntung apa maksudnya kalau seandainya kaum muslimin hamba Allah azawajal umat Nabi s.a.w. mencukupkan dirinya dengan Rukun Islam saja maka mereka sudah beruntung bagaimana kalau seandainya mereka menambah dengan yang Nawafil bagaimana kalau seandainya mereka menambah dengan yang sunnah-sunnah yang lain sebagainya tentu mereka akan menjadi lebih beruntung lagi sehingga amalan salih yang paling salih terutama di bulan Zul Hijjah adalah Rukun Islam dan di antara kemuliaan dan kenapa Zul Hijjah berlebih dari bulan-bulan yang lainnya karena Rukun Islam terkumpul di bulan Zul Hijjah dan ini telah kita bahas kemarin kita mengetahui syahadat kita senantiasa mengucapkan syahadat atau kita senantiasa melafazkan tahlil la ilaha illallah kemudian salat kita melakukan ibarat salat dan di bulan Zul Hijjah begitu juga secara umum kemudian ibarat puasa kita dianjurkan berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Zul Hijjah kemudian berimpak berzakat bersodapa apapun namanya dalam rangka mengeluarkan harta kita di jalan Allah SWT atau yang kita kenal dengan berkorban kemudian melakukan ibadah haji semua ibadah ini adalah ibadah yang dinilai dan tidak mendapatkan dan tidak ada kecuali di bulan Zul Hijjah oleh karenanya ikhwatul Islam saudara kaum muslimin rahimani warahimakumullah bulan Zul Hijjah ini adalah bulan yang mulia dan mulia Zul Hijjah tersebut tidaklah bisa kita dapatkan kecuali dengan melakukan amalan-amalan yang salih dan amalan yang paling salih adalah amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah SWT kemudian tentunya kita akan tidak mencukupkan diri dengan yang diwajibkan saja ketika kita melakukan sholat-sholat wajib maka kita pun mengiringi dan berusaha untuk melakukan sholat-sholat sunnah dan kita mengetahui banyak sholat-sholat yang bisa kita lakukan begitu juga dengan ibadah puasa terutama puasa di bulan Arafah atau di hari Arafah dan kita tahu juga ketika kita ingin berpuasa di hari Arafah dan ketika kita berhari raya dan menyemlih kurban Rasulullah s.a.w. menyebutkan berkurbanlah kalian berhari raya kalian beridul adha kalian dimana mereka beridul adha maksudnya keputusan demikian diberikan kepada pemerintahan setempat karena setiap pemerintah mereka memiliki keputusan tersendiri dan Nabi s.a.w. memberikan kepada kita dan menyebutkan kepada kita berhari rayalah kalian ketika mereka berhari raya berhari rayalah kalian ketika mereka berhari raya yaitu sesuai dengan keputusan pemerintah kita setempat oleh karenanya ikhwatul islam saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah semoga Allah s.w.t senantiasa menjaga kita memberikan taufiq kepada kita semuanya dan memberikan kekuatan agar kita bisa memanfaatkan hari-hari tersebut kemudian juga yang harus kita lakukan diantara yang dihancurkan kepada kita adalah bertakbir dan takbir ini ada dua macam yang pertama ada namanya takbir mutlak yaitu bebas kita melakukan takbir yang kedua ada takbir muqayyad yaitu takbir yang ada ikatannya yang dilakukan di waktu-waktu tertentu saja nah di dalam bulan Zul Hijjah ini kita melakukan takbir mutlak dan juga melakukan takbir muqayyad takbir mutlak bebas kita melakukannya sedangkan takbir muqayyad tidak boleh kita bertakbir atau kita bertakbir batasannya adalah sampai hari-hari tashrik saja sebenarnya ikhwatal islam rahimani warahimakumullah dari pemaparan yang senantiasa kita sebutkan inti dari pembahasan kita ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita beramal karena bagaimanapun ketika kita mengetahui yang diminta dan dituntut dari kita adalah beramal bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan bagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk mereka yang bisa diberikan taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal karena bagaimanapun amalan kita tidak pernah memasukkan kita ke dalam surga namun ketahuilah amalan kitalah yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya kita membandingkan bulan Zul Hijjah yang mulia ini yang membuat kita mulia di hari yang mulia dan di bulan yang mulia ini adalah dengan amalan dan kita ulang lagi bahwa amalan kita tidak pernah menjamin bahwa kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala namun dengan amalan inilah penyebab kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah maha mulia dan di hari yang mulia menempatkan hari-hari yang mulia dan waktu-waktu yang mulia dan menjadikan hambanya menjadi hamba yang mulia iaitu dengan melakukan amalan dan diantara amalan-amalan yang indah yang kita lakukan di hari idul atau di hari zul hijjah ini adalah dengan ibadah-ibadah yang tadi telah kita sebutkan kemudian ikhwatul islam saudara kaum muslimin rahimani warahimakumullah kemudian di bulan zul hijjah ini kita mengenal ada yang namanya juga puasa arafah puasa-puasa atau puasa yang paling mulia yang juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara cuma-cuma untuk kita sebagai umat nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan kita senantiasa saling mengingatkan satu sama lainnya barang siapa yang tidak melakukan ibadah haji karena mereka yang melakukan ibadah haji dianjurkan bagi mereka tidak berpuasa sedangkan bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji dianjurkan bagi kita melakukan ibadah puasa sehingga mereka yang melakukan ibadah haji mereka mendapatkan bulan yang mulia atau hari yang mulia di hari arafah karena nabi menyebutkan alhajju arafah haji adalah arafah sedangkan bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji ada puasa arafahnya yang mana mereka juga akan mendapatkan kemuliaan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala adil bagi mereka yang memiliki kelebihan harta mereka mendapatkan ibadah haji bagi mereka yang belum diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka mendapatkan puasa arafah dimana nabi menyebutkan puasa arafah akan mengampunkan atau Allah memberikan kepada kalian ampunan satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya bukankah nilai dari sebuah ibadah yang kita lakukan adalah untuk mencari ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka yang salat apa yang mereka inginkan agar mereka diampuni mereka yang berpuasa apa yang mereka inginkan agar dosanya diampuni mereka yang melakukan zakat infak sadaqah dan yang lain sebagainya apa yang mereka inginkan agar dosanya diampuni mereka yang berhaji berlelah berletih melakukan ibadah haji apa yang mereka inginkan agar dosanya diampuni semua kita yang kita lakukan dari amalan-amalan kebaikan adalah agar dosa kita diampuni nah disini adalah momen yang terindah ketika kita melakukan ibadah yang sedikit saja namun Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa kita dan semoga kita termasuk diantara mereka yang diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pada hari selanjutnya kita akan berhari raya yang dikenal dengan hari raya idul adha karena kebanyakan kaum muslimin atau ada sebahagian kaum muslimin mereka berinfak bersadaqah atau yang kita kenal dengan berkorban karena Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan korban tersebut kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kata kalla wahim muhammad bahwa sesungguhnya salatku nusuk dan korbanku ibadahku semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala la syarika tidak kita melakukan kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya ikhwatal islam rahimani wa rahimakumullah tinggal bagaimana kita mendapatkan kemuliaan tersebut dan diantara caranya adalah bagaimana kita berdoa berusaha kemudian beramal karena dengan amal inilah kita akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebabkan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah dan rajad kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya barakallahu fikum wajazakumullahu khaira kita ucapkan jazakallahu khairan kepada ustad yang telah menyampaikan tadi hal-hal seputar kemuliaan bulan zul hijjah dan insyaallah selanjutnya kita akan terima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita dari saudara-saudara kita ikhwan kita yang sedang berada bersama kita di zoom saat ini bisa bertanya langsung kepada ustad nanti kalau tidak ada yang ingin bertanya langsung mungkin kita akan bacakan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita ya silahkan saya ingin bertanya kepada ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ustad dan tim AFN selalu dihendiri dalam dindingan Allah amin amin saya punya dua pertanyaan ustad yang pertama mungkin saya akan jabarkan terlebih dahulu yang pertama ketika saya akan mengambil air wudhu saya selalu buang air kecil saya selalu menaruh pisau atau kain di dalam tanah saya supaya jika ada tetesan yang tidak sengaja keluar tidak mengenai pakaian sehingga tidak najis pertanyaan yang pertama adalah apakah jika tetesan yang tidak sengaja keluar tadi membatalkan hudu saya ustad yang kedua bagaimana hukumnya jika saya dan teman-teman menggunakan surban imam adakah hukum tertentu ataukah ada harus ijazah yang ditembuh untuk memiliki untuk memakai surban tersebut terima kasih ustad Assalamualaikum 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 untuk pertanyaan yang kedua bisa diulang Barakallahuikum ya untuk pertanyaan yang pertama ustad yang kedua yang kedua yang kedua bagaimana hukumnya memakai surban imam ustad apakah harus ada ijazahnya atau bagaimana ustad Barakallahuikum Barakallahuikum wa jazakum Allah semoga Allah memberikan taufiq kepada kita dan Allah memberikan kepada kita semuanya kesahatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk pertanyaan yang pertama disebutkan oleh para ulama salah silul baul yaitu mereka yang senantiasa keluar air pencingnya disebut salah silul baul yang mana mereka boleh melakukan yang demikian dan tidak batal wuduknya mereka tidak batal wuduknya dan tidak batal sholatnya boleh bagi mereka melakukan wuduk dalam keadaan demikian dan boleh juga bagi mereka melakukan salat dalam keadaan demikian karena bagaimanapun mereka sudah berusaha dan itu adalah sebuah yang mana semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesahatan dan Allah mengangkat penyakit tersebut dari kita semuanya sehingga dalam keadaan seperti ini tidak boleh kita ragu di dalamnya Alhamdulillah Alhamdulillah insyaAllah wuduk kita tetap sah apalagi setelah kita melakukan hal-hal yang tidak menyebabkan atau hal-hal yang menghambat keluarnya bahkan supaya tidak terkena pakaian kita dan insyaAllah wuduk kita tidak tidak batal dan sholat kita pun tetap sah dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebankan kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya kemudian untuk pertanyaan yang kedua masalah imamah kita mengetahui imamah adalah imamah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai imamah iaitu sesuatu yang dipakaikan kalau bahasa kitanya sorban yang dililitkan di atas kepala kita ini dan memakai imamah ini tidak ada di antara para ulama yang mengatakan wajib hukumnya memakai imamah sehingga ini diberikan kepada kita atau diberikan kepada adat suatu daerah apakah boleh mereka memakainya atau apakah mereka ingin memakainya atau tidak memakainya maka dipersilahkan namun apabila ada sebahagian kaum muslimin yang ingin memakainya dengan tujuan ketika mereka membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tujuan mereka saya suka memakai imamah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai imamah maka mereka akan mendapatkan pahala karena kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ini adalah perkara yang diperbolehkan boleh bagi mereka memakai imamah dan juga tidak masalah bagi mereka yang tidak memakai imamah hanya saja ketika seseorang memakai imamah apakah mesti memakai ijazah atau ada sanatnya sehingga apabila poin yang pertama kita sudah mengetahui bahwa perkara seperti ini adalah perkara yang dibolehkan tidak ada yang mewajibkan kalau seandainya kita pakai tidak menjadi masalah tidak kita pakai juga tidak menjadi masalah nah apabila poin pertama kita sudah mengetahui hukumnya maka kita kembali kepada atau naik ke atas sedikit mengetahui tentang bagaimana sanatnya atau ijazahnya apabila dalam perkara hukum saja kita diberikan pilihan apalagi masalah ijazah dan sanat sehingga ikhwatul islam rahimani wa rahimakumullah apabila ada diantara kaum muslimin yang mereka memakai surban apakah melalui ijazah atau ada turun-temurun atau tidak turun-temurun semuanya diberikan kepada kita kebebasan tidak mesti memakai imamah tidak mesti memakai surban harus ada sanatnya sebagaimana kita ikhwatul islam rahimani wa rahimakumullah membaca Al-Quran betapa banyak diantara kaum muslimin yang mereka membaca Al-Quran apakah mereka ada sanatnya maksudnya sanat dari diri mereka langsung bersambung kita diajarkan demikian nah begitu juga dengan imamah imamah ini ikhwatul islam boleh kita memakainya dan boleh kita tidak memakainya kalau seandainya ada diantara mereka yang mengatakan imamah ini ada sanatnya maka tidak menjadi masalah namun kalau seandainya ada diantara mereka yang memakainya tidak ada ijazahnya dan tidak ada ijazahnya juga tidak ada masalahnya karena kembalikan kepada hukum hanya saja mereka yang mengatakan ini adalah sanatnya dan begini kami diajarkan oleh Nabi SAW memakai surban maka itu dikembalikan kepada dirinya masing-masing karena di dalam perkara seperti ini kembali kepada hukumnya karena hukumnya tidak diwajibkan kepada kita untuk memakai imamah namun kalau ada diantara mereka yang memakai imamah dengan niat dan tujuan bahwa Nabi SAW suka dan kita suka kepada apa yang Nabi suka maka itu termasuk dalam pahala yang diberikan oleh Allah SWT dan kita juga tahu imamah ini Nabi SAW kadang dia memakai imamah yang berwarna hitam dan juga Nabi SAW memakai warna-warna yang lainnya bahkan juga memakai warna putih intinya boleh bagi kita untuk memakainya apapun ataupun misalnya ada sanat atau tidak ada sanat maka itu tidak menjadi masalah dan tidak ada kewajiban kita untuk memaksakan masalah seperti ini kepada kepada kaum muslimin karena perkara-perkara seperti ini adalah perkara-perkara yang diberikan kepada kita kebebasan makanya kita lihat imamah ini setiap negara berbeda setiap negara berbeda mulai dari negara-negara Afrika yang paling ujung sana seperti Muralitania mereka berbeda cara memakai imamahnya mereka yang ada di Sudan Erit Jaria juga berbeda memakai imamahnya kemudian mereka-mereka yang ada di daerah lain seperti di daerah Arab Saudi ini juga berbeda memakai imamahnya jadi banyak perbedaan nah perbedaan seperti ini kenapa terjadi bisa jadi mereka berbeda dalam mendapatkan riwayat dan bisa jadi Nabi SAW berbeda cara memakainya dan ini tidak masalah sebagaimana perbedaan ketika kita melakukan ibadah salat kita mendapatkan ada perbedaan para ulama kenapa berbeda para ulama bisa jadi Nabi SAW melakukan jarakan kedua-duanya Nabi lakukan nah yang satu ini diambil riwayatnya dari sahabat yang lain yang satu ini diambil riwayat dari sahabat yang lain sehingga bisa jadi Nabi kita mengetahui Nabi sering melakukan dan memakai imamah bisa jadi di lain waktu Nabi memakai imamah gayanya seperti ini bisa jadi di lain waktu Nabi SAW memakai imamah seperti ini sehingga terjadi perbedaan di sana memang permasalahan seperti ini dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah yaitu di dalam kitab yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi SAW bahkan cara Nabi SAW memakai imamah pun dijelaskan di dalam kitab tersebut dan bagaimana Nabi SAW juga melebihkan imamahnya sorbannya dan diletakkan di atas punggungnya dan ada alasan alasan tertentu kenapa Nabi SAW melakukan yang demikian intinya pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat panjang namun boleh bagi kita untuk memakainya dan boleh bagi kita tidak memakainya ada sanat atau tidak ada sanat itu tidak menjadi masalah namun itu dikembalikan kepada daerah kita masing-masing semoga Allah SWT menjaga kita jazakumullahu khairan ya kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah menjawab mudah-mudahan jawaban tadi bisa dimengerti oleh penanya ya ya kami persilahkan kembali kepada teman-teman kita yang bersama kita sekarang Zoom kita Alifat Kutunajiah ikhwan kita yang ingin bertanya saudara-saudara kita yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz kami persilahkan kembali kalau tidak ada kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke kami ya kita tunggu beberapa detik baik kita bacakan dari pertanyaan yang sudah masuk dari saudara kita Rangga Pasuruan Assalamualaikum Ustadz Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apakah benar tidak ada puasa tarwiyah lantas kalau kita niatkan puasa biasa dalam rangka sembilan hari di awal Zulhijjah bagaimana apakah terlarang silahkan kita mengetahui mulai tanggal 8 Zulhijjah 9 Zulhijjah 10, 11, 12, dan 13 dia memiliki nama masing-masing tanggal 8 Zulhijjah dinamakan dengan hari tarwiyah tanggal 9 Zulhijjah dinamakan dengan hari arafah tanggal 10 Zulhijjah dinamakan dengan yaumun nahar atau hari nahar dan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dinamakan dengan hari-hari tashrik sehingga hari-hari haji ini tidak ada hari yang mereka lewati kecuali memiliki nama tersendiri dan diantara salah satunya adalah tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan terwiyah dan hari terwiyah ini nama terwiyah kenapa disebut dengan terwiyah terwiyah itu artinya karena orang-orang yang akan melakukan ibadah haji pada tanggal 8 mereka melakukan persiapan yang mana mereka menuju ke mina kemudian besoknya pergi mereka ke arafah kemudian baru ke muzdalifah kemudian mereka kembali ke mina sehingga pada tanggal 8 ini yang mana disebut dengan hari tarwiyah tarwiyah itu adalah mencari perbekalan karena orang-orang terdahulu mereka mempersiapkan perbekalan mereka terutama air sehingga disebut dengan hari tarwiyah hari persiapan yang mana para jamaah haji mereka pergi ke mina disebut dengan hari tarwiyah sedangkan bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji boleh bagi kita menamakan dengan yang demikian dan boleh bagi kita tidak karena ini dikhususkan bagi mereka yang melakukan ibadah haji nah apabila hari ini dikhususkan bagi mereka yang melakukan ibadah haji sehingga bagi kita boleh menamakan dan boleh tidak intinya apakah pertanyaannya bolehkah kita berpuasa mengkhususkan puasa di hari tarwiyah kekhususan puasa di hari tarwiyah tidak dinukilkan kepada kita dari nabi yang mulia SAW Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan secara umum Apa nukilan tersebut Yaitu barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Dhul Hijjah Dan termasuklah di dalamnya hari tarwiyah Yaitu pada tanggal 8 Dhul Hijjah tersebut Sedangkan yang dikhususkan tersebut adalah tanggal 9 Dhul Hijjah Yang kita kenal dengan Arafah Nah apabila kaum muslimin mereka hanya sanggup berpuasa tanggal 9 Dan tanggal 8 misalnya dipersilahkan Kalau seandainya mereka sanggup tanggal 9, 8, 7 juga dipersilahkan Kalau mereka sanggup 9, 8, 7, 6, 5, 4 dipersilahkan Kalau seandainya mereka ingin menyelangi tanggal 1 Kemudian tanggal 3, tanggal 5, kemudian tanggal 7, tanggal 9 juga tidak menjadi masalah Itu semua dikembalikan kepada kita Hanya saja mengkhususkan pada hari tarwiyah Itu dikhususkan kita mengetahui hari-hari tersebut disebut dengan tarwiyah Karena persiapan jamaah haji Sehingga tidak dinukilkan pengkhususan puasa di hari tarwiyah Namun kalau seandainya kita berpuasa pada tanggal 8 Dhul Hijjah Maka itu termasuk diantara hadis Nabi SAW Barang siapa yang melakukan ibadah pada hari-hari ini Maka itu adalah ibadah yang paling disukai Dan dicintai oleh Allah SWT Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ya, kami ucapkan jazakullahu khairan kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaannya Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanyaan Baik, kita persilahkan kembali Bagi teman-teman kita yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Ya, silahkan Baik Jika tidak ada kami mungkin akan bacakan kembali pertanyaan dari yang lainnya yang sudah masuk ke kami Baik Pertanyaan yang sudah masuk Assalamualaikum Mohon izin bertanya Ustaz Dari Puji di Batu, Malang Baik Untuk jenis kelamin hewan korban apakah ada ketentuannya Ustaz? Silahkan Ustaz Barakallahu fikum Untuk jenis hewan korban diperbolehkan bagi kita untuk berkorban baik jenis jantan ataupun betina Yang mana kedua-duanya boleh kita untuk berkorban Hanya saja sebahagian kaum muslimin mereka lebih memilih untuk berkorban dengan hewan jantan Karena hewan betina mereka harapkan darinya untuk melahirkan keturunannya Sehingga mereka lebih memilih daripada hewan jantan Namun secara umum boleh bagi kita untuk berkorban baik dengan yang betina ataupun yang jantan Karena Nabi SAW hanya memberikan kepada kita patokan umur saja Ada yang namanya kambing berapa umurnya minimal satu tahun Kalau kerbau, sapi dan sejenisnya minimal dua tahun Kemudian juga kalau unta minimal lima tahun Kemudian Nabi SAW melarang kita untuk berkorban dengan yang jelas aidnya Seperti misalnya yang pincang jelas kepincangannya Yang sakit jelas sakitnya Kemudian yang buta jelas buktanya dan yang lain sebagainya Itulah yang diterangkan kepada Nabi kita atau yang diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW Kemudian semakin besar atau semakin bagus korban tersebut Atau hewan korban tersebut semakin besar juga pahala Yang akan diberikan oleh Allah SWT Karena semakin banyak kemanfaatnya untuk kaum muslimin Semakin banyak pula pahala yang akan diberikan dan disediakan oleh Allah SWT Sedangkan masalah jenisnya boleh bagi kita untuk memilihnya Yang mana saja boleh kita untuk berkorban Barakallahu kikum wa jazakumullahu khairan Ya kita ucapkan terima kasih kepada Rasulullah SAW yang telah menjawab Pertanyaan mudah-mudahan bisa dipahami Ya kembali kita persilahkan kepada teman-teman kita yang ingin bertanya Kita persilahkan Jika tidak ada yang ingin bertanya Mungkin akan kita bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk ke kita Ya silahkan Baik Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ini pertanyaannya cukup panjang Ustadz ya Ini ada tiga pertanyaan Ustadz Dari Azka Bismillah Ustadz saya mau bertanya Jadi saya bekerja sebagai pencatat data kurban di tempat saya bekerja atau adminnya Saya baru masuk kurang lebih satu minggu dan saya baru tahu Ternyata perusahaan saya menyediakan metode pembayaran berbagai macam Di antaranya melewati e-commerce sampai kartu kredit Pertanyaannya satu Apa boleh membayar kurban pakai kartu kredit tanpa cicil Meskipun nanti langsung dilunasi dan tanpa bunga Yang kedua Apa boleh membeli kurban dengan harga diskon dari e-commerce Yang bekerja sama dengan perusahaan Aslinya perusahaan tersebut tidak memberi diskon Harga hewan kurban Namun diskon tersebut diberikan dari pihak e-commerce Untuk konsumen atau para pekurban Yang ketiga Ustadz Apakah pekerjaan saya serta hasil atau upah saya Sebagai admin yang mencatat pembeli kurban Sampai sesekali saya pernah mendata konsumen yang bayar pakai kartu kredit Apa termasuk pekerjaan halal Sedangkan di sini metode pembayaran yang diadakan oleh perusahaan Tempat saya bekerja Sudah bercampur antara yang diperbolehkan sama yang tidak Seperti transfer dengan kartu ATM Dengan OVO ataupun dengan kartu kredit Jazakumullah khairan Kita mengetahui membayar dengan kartu Terutama di zaman sekarang ini Dan sebahagian perusahaan Mereka menyediakan korban Dan banyak mereka yang membeli korban tersebut Terutama di luar-luar daerah mereka Yang tidaklah bisa mereka membayarnya Kecuali dengan kartu dan yang lain sebagainya Dan diantaranya adalah kartu kredit Kita terlepas daripada hukum kartu kredit ini Namun pembayarannya karena kartu kredit ini sudah diperbolehkan Atau kartu kredit ini sudah berjalan Dan banyak diantara kaum muslimin yang menggunakannya Terutama mereka-mereka yang berada dalam keadaan darurat Memang ada kartu kredit ini di dalam proses berhutang Apabila seseorang tersebut membayarnya dengan berhutang Dan mereka yakin bisa untuk membayarnya Maka tidak menjadi masalah Itu bukan hubungan kita dengan Hubungan kita adalah menerima uangnya Apalagi menerima uangnya dan korban tersebut adalah Untuk pulang tersebut Sedangkan bagaimana mereka cara membayarnya itu di luar kita Jadi itu harus kita pisahkan antara dua yang berbeda Kemudian masalah diskon Kalau seandainya mereka memberikan diskon Maka itu hak mereka Ketika memberikan diskon Siapapun yang memberikan diskon Bisa jadi untuk memberikan motivasi kepada kaum muslimin Agar mereka atau kaum muslimin Berbondong-bondong untuk berkorban Dan mereka memberikan diskon Dan kita tidak tahu apa niatnya dan apa tujuannya Karena terutama di zaman sekarang Dan kita mengambil sisi positif saja Terutama di zaman sekarang Banyak cara orang untuk membantu kaum muslimin Karena banyak kaum muslimin mereka yang ingin berkorban Apabila diberikan diskon Bahkan diskon sampai 40% Atau bahkan sampai 50% Sehingga kaum muslimin tergiur untuk berkorban Yang mana manfaatnya juga akan diberikan kepada kaum muslimin Sedangkan pekerjaan kita demikian Kalau seandainya kita hanya sekedar Pekerjaan kita hanya sekedar menerima Ada yang membeli kita Ketika kita berikan Kemudian mereka membayar dengan kartu kredit Dan yang lain sebagainya Itu bukan urusan kita Karena urusan kita bekerja di sana Dan itu bukan di luar tanggung jawab kita Kecuali kalau seandainya betul-betul perusahaan tersebut Dia bermain dengan permainan Yang mungkin tidak diizinkan di dalam syariat Baru nanti dipertanyakan masalah gaji kita Namun kalau secara umum Maka gaji kita tersebut Diperbolehkan bagi kita untuk mengambilnya Barakallahu pikum wa jizakumullahu khairan Baik Jizakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya Mudah-mudahan jawabannya mungkin nanti Bisa dipahami oleh penanya Baik Kita lanjutkan kembali Kita persilahkan kembali Kepada teman-teman kita Yang ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung Yang sedang bersama kita Di Zoom Al-Fraqatu Najiah Kita persilahkan kembali untuk Bertanya langsung kepada Ustaz Jika tidak ada Mungkin lagi-lagi kita akan bacakan Pertanyaan yang sudah masuk Karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita Baik Kita akan jawab kembali Pertanyaan yang sudah masuk ke kita Dari Dokter atau dokter ini ya Muhammad Farhan Bismillah Ahsanallahulahu alaikum Afwan Ustaz Izin bertanya Ilmu fardu'ain Seperti apa yang wajib dipelajari oleh setiap muslim Kadar minimalnya itu apa aja ya Ustaz Ilmu yang harus dipelajari Jazakumullahu khairan Wa barakallahu fikum Farakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Kita mengetahui Nabi SAW menyebutkan Bahwa Mengetahui tentang agama Allah SWT Adalah faridah Nah bagaimana kita menjadikan dan menentukan Apakah semua agama ini harus kita pelajari Atau yang mana saja harus kita pelajari Yang kita pelajari Secara khusus Adalah yang berkaitan dengan rukun Islam Iaitu amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari kita melakukannya Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui tentang kalimat tawheed Atau syahadah Bagaimana kita mengetahui tentang Allah SWT Dan tentang Nabi kita yang mulia SAW Dan kita wajib mengetahuinya Secara umum rukun Islam kita wajib mengetahuinya Kemudian juga perkara salat Yang mana salat ini Selintiasa kita melakukannya Wajib kita mengetahuinya Kemudian puasa begitu juga Kemudian zakat begitu juga Sedangkan haji Bagi mereka yang akan melakukan ibadah haji Wajib untuk mengetahuinya Jadi intinya Supaya kita lebih mudah untuk mengetahui Mana yang mesti kita pelajari Maksudnya yang fardu'ain Apabila itu berkaitan dengan ibadah yang senantiasa kita melakukannya Maka kita wajib mengetahui tentang hukumnya Seperti ibadah Doa kepada Allah SWT Kita setiap hari berdoa kepada Allah Dan kita wajib tahu Bagaimana kriteria Bagaimana doa yang dikabulkan Dan bagaimana doa yang tidak dikabulkan Wajib kita tahu Karena kita melakukan setiap hari Kemudian amalan-amalan yang juga kita lakukan setiap hari Berbakti kepada orang tua kita Wajib kita mengetahui bagaimana bakti Dan bagaimana bentuk mereka yang durhaka Kenapa? Karena itu adalah pekerjaan yang setiap hari kita lakukan Begitu juga misalnya Mendidik anak kita Misalnya Bagaimana mendidik anak kita Karena itu adalah pekerjaan yang kita lakukan setiap hari Intinya ikhwatal islam Rahimani wa rahimakumullah Sesuatu yang senantiasa kita lakukan Di dalam kehidupan kita Terutama yang berkaitan dengan rukun islam Kemudian juga yang berkaitan dengan rukun iman Bagaimana iman kita Kepada Yang disebutkan Yang kita kenal dengan rukun iman Iman kepada Allah Malaikat Iman kepada Rasul Kitab dan lain-lain sebagainya Kita mengetahui secara umum Tanpa mengetahui secara detail Karena di dalam Agama kita ini Ada yang kita kenal dengan Kadar wajib Ada yang kita kenal dengan Kadar selain kadar yang wajib Kadar wajib itu apa? Itulah yang kita kenal dengan fardu'ain Kita contohkan misalnya Kita wajib tentang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah mesti kita menghafal Nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak Ada kadar wajib Atau ada kadar yang wajib kita ketahui Ada kadar yang diancurkan kita Untuk mengetahuinya Namun tentunya kita Senantiasa ingin mengetahui Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya kita Semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah kadar wajibnya? Kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu Senantiasa Allah yang menciptakan kita Maksudnya Allah itu ada Kemudian bagaimana kita Betul-betul Meyakini semua ini Yang ada di jakar raya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengaturnya Menciptakannya Yang memberikannya Dan mengurusi semuanya Kemudian kita wajib beribadah kepada Allah Kemudian dengan nama dan sifat-sifat Allah Empat ini disebut dengan kadar wajib Apabila kita tidak mengetahui Selebihnya Maka tidak menjadi masalah Namun dianjurkan Namun ada kadar wajib Ada kadar sunnah Kemudian kita contohkan beriman Kepada malaikat Apakah kita harus hafal Nama-nama malaikat tersebut Atau apakah kita harus tahu Pekerjaan-pekerjaan malaikat tersebut? Tidak Yang kita tahu Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati sempurna satu kali nah satu kali ini itu dinamakan kadar wajib apabila ada seorang muslim mereka membasuh mukanya bahkan sebelum membasuh muka mereka mencuci tangan kemudian berkumur-kumur kemudian beristinsyat dan beristinsyat kemudian mereka membasuh mukanya tiga kali tangannya tiga kali kirinya juga tiga kali menyapu kepalanya satu kali kemudian mereka lakukan sedangkan kelebihan dari apa yang mereka lakukan itu adalah kadar tambahan dan Allah memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan nah begitu juga di dalam agama kadar wajibnya adalah tentang rukun Islam atau sesuatu ibadah yang senantiasa kita lakukan setiap hari itu adalah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tersebut, yang patungan tersebut adalah tujuh orang, maka tidak menjadi masalah. Namun kalau seandainya satu RT atau satu sekolahan, yang menjadi permasalahan, mana yang tujuh ini? Kita dikhawatirkan nanti dibagi menjadi seratus bahagian. Kecuali kalau seandainya mereka patungan, karena sekarang ada gaya baru, arisan namanya, atau patungan, memang tidak dihancurkan. Namun kalau seandainya mereka yakin bisa untuk melakukannya, dan mereka memiliki alat untuk bisa membayarnya. Misalnya mereka patungan semuanya, dan ini diantara solusinya. Namun atas nama yang berkorban tersebut ditunjuk tujuh orang saja. Ketika satu RT ingin patungan, kemudian ada diantara mereka yang berkorban dan semuanya mengumpulkan iuran dengan bayaran-bayaran tertentu, namun harus ada tujuh orang. Yang tujuh orang ini, yang mereka nanti karena hukumnya, bagaimana nanti mereka menahan atau tidak memotong kukunya, atau tidak mencabut rambut yang ada di badannya. Sehingga hukum-hukum seperti ini akan berlaku kepada mereka. Sedangkan kalau semuanya tidak mungkin semuanya menahan demikian atau melakukan yang demikian. Sehingga harus dipilih tujuh diantara mereka. Sedangkan yang lainnya bagaimana? Nah, biar yang lainnya bisa jadi ditunggu tahun depan, atau semisalnya. Kalau seandainya mereka betul-betul melakukan yang demikian. Oleh karenanya ikhwat al-Islam, rahimahni wa rahimahkumullah, bagaimanapun intinya, di dalam satu kerbau, atau di dalam satu untah, atau sapi, hanya tujuh orang saja. Sedangkan bagaimana cara mereka mendapatkan uang tersebut, apakah dengan patungan, atau dengan bergantian, namun tetap dalam satu sapi, hanya tujuh orang saja. Barakallahu fikum, ajazakumullahu khairan. Baik, kita ucapkan. Terima kasih kepada Ustaz. Mungkin kita berikan pertanyaan terakhir, Ustaz, ya. Pertanyaan terakhir dari hamba Allah, sepertinya dari Akhwat, dari Jakarta. Ya, nanti setelah pertanyaan ini, mungkin bisa langsung ditutup, Ustaz, ya. Langsung diberikan kesimpulan dari kajian kita hari ini, Ustaz. Baik, kami bacakan. Dari hamba Allah, seorang akhwat dari Jakarta. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah melindungi Ustaz, keluarga, juga seluruh kaum muslimin, dari mara bahaya, mengampuni seluruh ketergeninciran, memberikan kita taufik dan hidayahnya, serta memasukkan kita di dalam syurga firdausnya. Amin. Awal Juni lalu, saya menerima ta'aruf dari seorang Ikhwan. Baik, saya dan Ikhwan tersebut sudah menanyakan satu dan lain hal melalui perantara saya, yaitu abang saya. Awal Juli kemarin, abang saya sudah bertemu dengan beliau untuk mengetahui Ikhwan tersebut lebih dalam. Tetapi, setelah saat itu, Ikhwan tersebut tidak memberikan kejelasan. Apakah berlanjut ke tahap nazor atau tidak? Bagaimana seharusnya sikap? Saya Ustaz, mohon bimbingannya. Jazakullahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Permasalahan, perutama permasalahan, ingin menikah antara Ikhwan dan akhwat, memang permasalahan yang senantiasa dihadapi oleh kaum muslimin. Sebelumnya, kita berharap dan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa mempermudahkan terutama kaum muslimin dan muslimat yang mereka ingin melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin menyempurnakan agamanya. Dalam permasalahan seperti ini, sebenarnya yang hanya diminta dari kita adalah bagaimana kita berkomunikasi. Terutama apabila akhwat tersebut, mereka memiliki atau dia memiliki seorang saudara yang lebih mudah untuk berkomunikasi dengan Ikhwan tersebut. Misalnya dikirim SMS, atau dikirim surat, atau di telpon misalnya, atau bertemu secara langsung. Dan biasanya laki-laki dengan laki-laki lebih mudah mereka untuk berbicara. Nah, ketika mereka berkomunikasi, diminta kejelasan apa, apakah dilanjutkan atau tidak. Karena bisa jadi tidak dilanjutkan, terutama di zaman-zaman sekarang ini. Karena alasan-alasan tertentu, atau kalau seandainya diundur. Jadi intinya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berkomunikasi antara pihak Ikhwan dan pihak akhwat. Kalau seandainya ada wali daripada akhwat tersebut, terutama saudaranya, silakan dia berkomunikasi dengan ikhwan tersebut. Karena takutnya nanti kalau dibatalkan, ternyata ikhwan ini sudah mempersiapkan. Akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Atau kalau seandainya dilanjutkan, ditakutkan nanti akhwat ini, senantiasa menunggu tanpa ada kabar yang jelas. Nah, oleh karenanya di dalam permasalahan seperti ini, yang bagus kita lakukan adalah bagaimana kita berkomunikasi. Dan memberanikan diri di dalam permasalahan seperti ini, karena ini adalah ibadah kepada Allah SWT. Jadi kami anjurkan, terutama kepada pihak akhwat, yang diwakili oleh wakilnya. Tidak menjadi masalah kalau mereka mengajukan pertanyaan kepada pihak Ikhwan. Apakah dilanjutkan atau tidak, atau apa kejelasannya. Misalnya diberikan waktu satu minggu atau dua minggu untuk memberikan jawaban. Kalau seandainya sudah dalam waktu yang ditentukan tersebut tidak memberikan jawaban, berarti mereka mundur. Namun kalau seandainya mereka memberikan jawaban, berarti mereka tetap maju atau intinya bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak Ikhwan tersebut. Sehingga lebih mendapatkan perjelasan. Barakallahu fikum wa jizakumullahu khaira. Ikhwatan Islam, rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa berharap kepada Allah SWT, agar Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam setiap urusan yang kita lakukan. Dan di antara mendapatkan kemudahan adalah dengan memudahkan saudara kita. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah pun akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian juga Ikhwatan Islam, kita mengetahui, setiap kita memiliki perkara yang berbeda-beda di dalam beribadah. Ada mereka yang kuat di dalam memaafkan, ada mereka yang kuat di dalam ibadah salat, ada mereka yang kuat di dalam ibadah puasa, ada mereka yang kuat dalam masalah bersodakah. Jadi kita memanfaatkan kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT, tujuannya adalah untuk mendapatkan kemuliaan, terutama di bulan-bulan dan di hari-hari yang mulia, agar kita bisa masuk ke dalam surga yang mulia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah SWT, yang salah datangnya dari diri kami pribadi, dan karena kebodohan kami, karena kekurangan ilmu kami, dan kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan membaca doa ke faratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.